Mari kita mulai video ini dengan satu pertanyaan. Mengapa bahasa Jepang dan bahasa Korea mirip seperti yang sudah banyak teman-teman YouTuber kita bahas? Apa alasan dari kemiripan ini? Salah satu alasannya adalah bahwa Kango di bahasa Jepang dan Hanjao di bahasa Korea memiliki akar bahasa yang sama. Dalam bahasa Jepang, sekitar 50% kursa katanya adalah Kango, dan dalam bahasa Korea juga seperti itu. Sekitar 60% dari kursa katanya dalam bahasa Korea adalah Hanjao. Jadi tidak heran, bahasa Jepang dan bahasa Korea itu mirip. Pada video kali ini, kita fokus pada bahasa Jepang. Jadi ada tiga kelompok kursa kata dalam bahasa Jepang berdasarkan asal bahasanya, yaitu Wago, Kango, dan Gairaigo. Mari kita mulai dari membahas tentang Wago. Oke, Wago dalam bahasa Inggris bisa disebut, bisa diterjemahkan sebagai Native Japanese Vocabulary. Wa berarti Jepang, dan Go berarti kata. Ya, Wago bisa juga disebut sebagai Yamato Kotoba. Yamato seperti yang, ya mungkin sebagian dari tempat teman sudah tahu, Yamato itu adalah nama lama dari Jepang, dan Kotoba berarti kata. Oke, sesuai namanya, Wago adalah kursa kata dalam bahasa Jepang yang berasal dari dalam Jepang sendiri. Dalam artian lain, bukan serapan dari bahasa lain. Ya, jadi Wago itu datang dari dalam Jepang sendiri, dan bukan serapan dari bahasa lain. Contoh dari Wago adalah kursa kata umum, misalnya, Mizu, air, kemudian Sora, langit, dan Yama, gunung. Kemudian kebanyakan kata kerja juga adalah Wago, misalnya, Tabedu, makan, kau, beli, dan Yomu, baca. Lalu kata-kata sifat yang berakhiran I, misalnya, Aoi, bidu, wakai, muda, dan atarasi, badu. Kemudian kelompok yang kedua adalah Kan Go, Kan berarti Cina, Kan itu adalah suku atau etnis Han, yang merupakan etnis mayoritas di Cina. Dan Go, seperti yang telah kita bahas tadi, adalah kata. Jadi Kan Go adalah kursa kata yang diserap dari bahasa Cina, atau yang dibuat dari elemen-elemen yang diambil dari bahasa Cina. Contoh dari Kan Go adalah Nihon, ya, nama Jepang itu sendiri dalam bahasa Jepang adalah Nihon atau Nippon, itu adalah sebuah Kan Go. Kemudian istilah-istilah formal dan akademik juga pada umumnya adalah Kan Go, misalnya, Sugaku, matematika, kemudian Kokuseki, kebangsaan, dan Teno, kaisar. Lalu angka, kebanyakan angka yang digunakan dalam bahasa Jepang adalah Kan Go, berarti Ichi, Nih, San, Shigo, Roku, Shichi, Haji, Kyu, sampai Ju. Dalam bahasa Korea, seperti yang kita singgung tadi, konsep yang sepadan dengan Kan Go adalah Han Chao, Han adalah Cina, etnis Han itu tadi. Kemudian Cha adalah tulisan, dan O adalah kata. Go kalau dalam bahasa Jepang. Jadi Han Chao adalah Sino-Korean Vocabulary, kosa kata yang diserap dari bahasa Cina atau dibuat dengan elemen-elemen yang diambil dari bahasa Cina. Kata-kata yang hidup dalam bahasa Jepang dan bahasa Korea umumnya memiliki karakter Cina yang sama, disebut Kan Ji dalam bahasa Jepang, dan Han Ja dalam bahasa Korea. Jadi karakter Cina-nya sama, dan cara bacanya yang sedikit berbeda. Misalnya, untuk Jepang, karakter Cina dari nama Jepang adalah, yang pertama itu adalah matahari, kemudian yang kedua adalah akar. Jadi Jepang adalah negeri tempat matahari berasal. Dalam bahasa Jepang, karakter Cina ini dibaca Nihon, dan dalam bahasa Korea, karakter Cina ini dibaca Ilbon. Kemudian orang tua. Karakter Cina yang pertama itu berarti ayah, dan yang kedua berarti ibu. Jika digabungkan, akan menjadi orang tua. Dalam bahasa Jepang, karakter ini dibaca Fubo, dan dalam bahasa Korea dibaca Pumo. Lalu contoh lainnya adalah syukur, atau rasa terima kasih, dibentuk dari karakter Cina untuk perasaan, dan yang kedua adalah terima kasih. Dalam bahasa Jepang, dibaca Kansya. Ini bisa digunakan sebagai kata kerja dengan menambahkan Sulu di belakang, menjadi Kansya Sulu. Sedangkan dalam bahasa Korea, dibaca Gamsa. Jika ditambahkan Hamnida, akan menjadi Gamsa Hamnida. Terima kasih. Ekspresi yang digunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Di Nusantara, terutama di komunitas peranakan Tionghoa, kita juga mempunyakan ekspresi Kamsya, yang juga berarti terima kasih. Jadi, semua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Cina Gansya. Ya, sepertinya Gansya, potensiasinya. Dan kelompok kosa kata ketiga dalam bahasa Jepang adalah Gai Raigo. Ya, jika sebuah kata serapan datang dari bahasa lain selain bahasa Cina, kata itu termasuk Gai Raigo. Gai itu luar, dan Rai itu datang. Jadi, Gai Raigo adalah kata-kata yang datang dari luar. Gai Raigo ini mencakup kata-kata serapan dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya. Serapan bahasa Cina modern sebenarnya juga masuk Gai Raigo. Ya, serapan bahasa Cina modern ini juga Gai Raigo sebenarnya. Kalau bahasa Cina itu bahasa yang lebih lama, bahasa Cina lama, sekitar abad-abad. Sebelum Masehi sampai misalnya abad 17 Masehi. Ya, itu baru masuk Kango, yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, berikut adalah beberapa contoh Gai Raigo. Misalnya, komputer. Bisa teman-teman tebak. Kata ini disalap dari bahasa Inggris, computer. Lalu, arubaito. Berasal dari bahasa Jerman. Arbeit, yang berarti pekerjaan pada waktu. Kemudian, ada juga Tabako, yang berasal dari bahasa Portugis Tabako. Yang berarti tembakau. Dalam bahasa Jepang, Tabako juga bisa menuju pada rokok. Ya, kemudian, proposi Kango, Wago, dan Gai Raigo. Presentasenya bisa berbeda-beda ya, tergantung referensi yang kita baca. Kita bisa lihat di kamus, bisa juga baca hasil kisah dalam jurnal akademik, dan sebagainya. Ya, kalau menurut sumber ini, Japanese National Language Research Institute, purpose-nya adalah 36,7% Wago, kemudian 46,5% Kango, dan 9,8% Gai Raigo, kemudian ada juga 6% kosa kata campuran. Ya, campuran dari ketiga ini. Ya, ini hasil riset yang dilakukan pada tahun 1964, ya. Jadi, sudah cukup lama. Riset ini dilakukan dengan menganalisis konten 90 majalah yang dipublikasikan di Jepang. Kalau riset serupa diadakan pada tahun 2021 ini, saya pikir rasionya akan sedikit berubah. Ya, saya rasa presentasenya untuk Gai Raigo akan sedikit naik. Lalu, konvensi cara menulis Wago, Kango, dan Gai Raigo. Ini adalah tugas sekolah saya di kelas Japanese Intensive 1 yang diampu oleh Takao Tomono Sensei. Kalau teman-teman kuliah di Keo dan mau ambil kelas bahasa Jepang, saya rekomendasikan kelasnya Tomono Sensei. Kelasnya asik, dan Tomono Sensei itu Sensei yang baik banget. Oke, jadi menurut konvensi yang berlaku saat ini, Wago ditulis dengan Kanji plus jika dibutuhkan Okurigana. Okurigana adalah Hiragana yang mengikuti sebuah Kanji dan menentukan bagaimana Kanji itu dibaca. Lalu, Kango ditulis dengan Kanji dan Gai Raigo ditulis dengan Katakana. Di sini saya memberikan contoh kebahagiaan. Wago untuk kebahagiaan adalah Shiawase. Ada Kanji untuk bahagia plus Okurigana, Se. Lalu, Kango untuk kebahagiaan adalah Kofuku. Kedua karakter ini, Kofuku, dua-duanya adalah Kanji. Dan bisa kita lihat juga bahwa Kanji untuk Ko dan Kanji untuk Shiawase yang kita bahas sebelumnya itu sama. Dan kemudian untuk Gai Raigo, kita punya Happy yang diserap dari bahasa Inggris Happy. Ya, Happy ditulis dengan Katakana. Terkadang kita akan menemukan pengecualian dari konvensi ini. Misalnya, kadang-kadang sebuah Kango ditulis dengan Hiragana jika versi Kanjinya menggunakan sebuah Kanji yang tidak umum diketahui oleh masyarakat Jepang. Ya, jadi agak bisa dibaca, Kango ini tulis dengan Hiragana saja. Ya, baik kita sudah mengenal apa itu Wago, Kango, dan Gai Raigo. Lalu, sebagai pelajar bahasa Jepang, kita sebaiknya fokus mempelajari yang mana. Hal ini tergantung dari level kita saat ini. Di level pemula, biasanya kita akan banyak mempelajari kosa kata Wago. Dan semakin tinggi level kita, kita akan semakin banyak mempelajari Kango. Misalnya, untuk membaca koran atau artikel akademik. Kita perlu memiliki kosa kata Kango yang luas. Kalau Gai Raigo, sepertinya saya rasa kita tidak ada masalah ya. Karena kebaikan Gai Raigo dalam bahasa Jepang itu mirip bahasa Inggris. Saya juga dulu pernah mereset proporsi Wago dan Kango dalam bahan bacaan untuk anak TK, ST, SMP, SMA, dan kuliah. Ini adalah tugas saya untuk kelas Japanese Linguistics in Sociocultural Konteks yang diampu oleh Ikuko Okugawa Sensei. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk kuliah atau ikut exchange di Keo, saya rekomendasikan teman-teman untuk mengambil kelas ini. Ya, jadi menurut hasil analisi saya, di tingkat TK, kosa kata yang digunakan banyak berasal dari Wago. Dan semakin tingkatnya naik, KSD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan kuliah, semakin banyak Kango yang digunakan dan proporsi Wago akan menurun. Ya, riset saya ini belum selesai ya. Masih sebatas tugas kuliah. Namun jika riset ini dilanjutkan, ya hipotesis saya adalah pola yang ada memang konsisten begitu. Semakin tinggi tingkat akademiknya, semakin banyak Kango yang perlu dipelajari. Semakin tinggi rasio untuk Kango. Ya, jadi kalau kita masih di level pemula di bahasa Jepang, ada baiknya kita lebih fokus pada mempelajari Wago, karena lebih mudah. Biasanya sebuah Wago bisa dipelajari hanya dengan menghafal satu Kanji. Dan sisanya kita bisa menggunakan Hiragana, Okurigana yang kita bahas tadi. Dan kalau level kita sudah lebih tinggi, kita perlu memperbanyak kosa kata Kango kita. Hai, minasan. Itu dia video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!